Intro Dunia pertanian saat ini perlu perhatian khusus. Lahan pertanian semakin didesak oleh kepentingan industri. Minat tenaga kerja di bidang pertanian semakin tergerus. Dan semakin melemahnya permodalan masyarakat tani dalam kegiatan pertanian. Sementara itu, kebutuhan pangan semakin bertambah dan seiring dengan pertambahan penduduk. Oleh karenanya, upaya-upaya mendukung perubahan pergeseran tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Kementerian Pertanian. Seiring perkembangan pembangunan pertanian dan meningkatnya kebutuhan inovasi teknologi pertanian, maka Kementerian Pertanian melalui Balit Bangtan merespon tuntutan tersebut, salah satunya dengan membangun kampus penelitian pertanian terpadu dalam satu kawasan. Di kawasan ini, terdapat berbagai unit kerja dan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Namun, menjadi satu kesatuan fungsi yang terpadu dan saling bersinergi dalam mendukung tantangan yang dihadapi Kementerian Pertanian. Untuk mensukseskan program pemerintah dalam mencapai suasempada pangan, maka Badan Litbang Pertanian sebagai suatu kampus penelitian pertanian harus terus mendukung dan mensupply teknologi yang tepat guna dan spesifik lokasi dan menjadi Center of Activities for the Agricultural Research and Development atau Pusat Aktivitas Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan segala hasil aktivitasnya mendorong kemajuan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pertanian di Indonesia. Salah satu tuntutan teknologi yang harus dihasilkan Balit Bangtan adalah peningkatan produksi padi yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian. Teknologi yang telah berkontribusi nyata dalam mengatasi masalah di lapangan adalah valitas unggul yang berdaya hasil tinggi, tahan hama penyakit, dan toleran rendaman dan kekeringan. Berbagai valitas unggul, teknologi budidaya, proteksi tanaman dan penanganan panen dan pasca panen padi telah diadopsi secara luas oleh petani. Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi sebagai sumber IPTEC tanaman padi terdepan. Harus mampu menghasilkan teknologi padi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prioritas utama dalam penelitian Balai Besar Padi adalah perakitan valitas unggul baru atau VUB, inbrida dan hibrida yang memiliki penotip dan ginotip lebih baik dari valitas sebelumnya. Perakitan VUB juga disesuaikan dengan preferensi rasa nasi masyarakat Indonesia dan kondisi lingkungan tumbuh yang ada di Indonesia seperti valitas infari, valitas infara, infago, dan hibrida padi atau hipah. Hingga saat ini, Balit Bangtan telah melepas lebih dari 290 VUB dari berbagai agroekosistem yang memiliki keunggulan dari masing-masing spesifik lokasi. Produksi setiap VUB padi tidak akan optimal jika tanpa dukungan teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi lingkungan tumbuhnya. Pengelolaan Tanaman Terpadu atau PTT merupakan paket teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas padi. Peningkatan produksi padi perlu didukung dengan inovasi teknologi yang memandai dan tepat guna karena tantangan yang dihadapi beraneka ragam seperti perubahan iklim global, terjadinya alih fungsi lahan sawah yang subur untuk kawasan industri dan perumahan, dan kondisi lahan di Indonesia yang beraneka ragam. Badan Litbang Pertanian sebagai lembaga penelitian yang saat ini menggiatkan upaya peningkatan produksi padi di Indonesia terus berupaya membuat inovasi teknologi padi yang mampu bersaing dengan produk dari negara lain seperti VUB yang lebih baik daripada kualitas yang sudah ada dengan cara memperbaiki karakter-karakter yang diinginkan antara lain potensi hasil, ketahanan terhadap cekaman biotik, dan cekaman abiotik. Inovasi teknologi padi yang telah dihasilkan balik bangtan didesimanesikan dalam berbagai bentuk kegiatan agar dapat diadopsi langsung oleh pengguna. Terima kasih telah menonton!